Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya ya Di channel saya tentunya di Jeban Celoteh bareng Ivan Pada kesempatan kali ini saya akan Menginformasikan di depan saya ini ada Motor Honda PCX dengan tipe ABS berwarna putih ya Untuk tipe PCX ABS ini Dibanderol untuk KOTR Jawa Tengah Sendiri khususnya daerah Ketahungan berbesaran sekitarnya Dibanderol dengan harga Rp34.160.000 Saya akan Menginformasikan fitur-fitur Dari Honda PCX ABS ini ya Ada apa saja yuk kita Intip sebisanya saya Ya Untuk fitur yang pertama Selain daripada Rem ABS nya Sendiri ini Untuk tipe PCX ABS Sudah disemakan Sistem Yaitu sistem HSTC Honda Selectable Ter-Q control HSTC ini berfungsi untuk Bila mana jalanan Licin Maka ban belakang Tidak salib ya Di depan saya ini Untuk warna putihnya Itu Bukan putih yang Apa ya Putihnya glossy Cuman putihnya Nggak ngeplas ya Jadi agak Semu-semu kuning Di putihnya ini Ya Untuk PCX 160 Ini Untuk di daerah lampunya Ini sudah Menggunakan Full LED Mulai dari Sen Terus ini Alisnya Dan ini Lampu Utamanya Situ sudah Menggunakan LED ya Untuk dari Tanda selanjutnya Ada tulisan ABS nya Di bagian Sparkboard Ciri-ciri dari Rem ABS itu Di Tengah Cakramnya ini Ada ini ya Buletan lubang-lubang ya Nah Terus ini ada Kabel Kabel ABS Dan Ini Cakramnya Menggunakan Dua piston ya Untuk Sobekernya Masih menggunakan Teleskopik Sedangkan Untuk ban Sendiri Itu Menggunakan Merak IRC Dengan Ukuran Bannya Itu 110 Per 70 Ring 14 Ya 110 Per 70 Ring 14 Itu Untuk ban Depannya Kita Lihat Bagian Samping Disini Bagian Samping Untuk Lekukan Lekukannya Sudah Kelihatan Banget ya Lekukan Lekukannya Ini Beda Dengan Befari Beda Dengan PCX 150 Ini Beda Lekukan Lekukannya Terus Disini Untuk Putih Didominasi Dengan Warna Hitam Ya Di bagian Cover Tengah Ini Berwarna Hitam Atau Cover Tengkinya Terus Untuk Pijakan Kakinya Ini Juga Berwarna Hitam Untuk Pijakan Poncengernya Atau Poncengernya Pijakannya Seperti ini Bisa kita Lihat Untuk Dari Speedometernya Kita bisa Lihat ya Nih Speedometernya Kita Nyalakan Dulu Ya Keren Sekali Speedometernya Ini Speedometernya Disini Ada Logo Bukan logo Indikator Indikator Lampu Jarak Jauh Ini Lampu Sen Ini Indikator Aki Ini Engine Ini Temperatur Ini Indikator Kunci Ini Yang T Ini Yang T Ini Yang T Ini Adalah Indikator HSTC Dan Ini Yang Bawahnya Indikator ABS Untuk Yang Panel Sebelah Kanan Itu Ada Indikator ISS Ini Bila Mana Kita Tekan Di Speedometer Pasti Berwarna Hijau Ya Kita Bisa Lihat Warna A Itu Buruf A Nah Itu Menandakan Bahwa ISS Nya Adalah Aktif Sedangkan Ini Ada Tombol Lampu Hadzard Kita Bisa Lihat Turun Kebawah Ini Adalah Tombol Stutter Sedangkan Untuk Yang Sebelah Kiri Ini Ada Tombol Lampu Jarak 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 Dekat Turun Kebawah Ada Klakson Turun Kebawah Lagi Ada Tombol Send Kita Turun Ke Bagian Kunci Bagian Kuncinya Sudah Menggunakan Smart Case System Baik Yang CBS Maupun ABS Yuk Kita Buka Untuk Set Untuk Set Untuk Tengki Bensin Ini Untuk Tengki Bensin Kita Putar Dulu Kenoknya Pada Tulisan Set Atau Full Untuk Tengki Bensin Kita Bisa Tekan Yang Di Atasnya Nah Maka Bensinnya Akan Buka Ini Yang Menariknya Bagi Saya Ini Bukaannya Lembut Sekali Begitu Kita Buka Sedulkan Lembut Berasa Motor Mahal Sedangkan Disini Sudah Ada Tempat Untuk Menaruh Dari Tutup Bensinnya Gini Ya Oke Kita Tutup Lagi Bau Benzin Ya Terus Untuk Yang Bagian Bawahnya Itu Set Set Itu Untuk Membuka Jok Untuk Buka Joknya Kita Sentuh Sedikit Saja Dia Langsung Udah Akan Naik Sendiri Untuk Bagasinya Sendiri Ini 30 Liter Yang Tadinya 28 Liter Ini 30 Liter Oh Dan Sekarang PCX Sudah Menjapatkan Jaket Esklusif Ini Persediaan Terbatas Bagi Yang Beruntung Karena Emang Jaket Esklusif Ini Dari Astra Juga Apa Namanya Terbatas Ya Oke Mendapatkan Bonus Juga Untuk Tatakan Plot Nomor Terus Ada Lagi Ini Toolkit Ya Kita Beralih Ke Bagian Belakang Untuk Sampingnya Sendiri Tulisan PCX Ini Berwarna Emas Ini Adalah Lomba Kode Dari Warnanya Itu Sendiri Sedangkan Kita Lanjut Turun Ke Bawah Ini Sobekernya Menggunakan Ganda Atau Dual Sobekernya Sedangkan Ukuran Ban Belakang Ini Ban Nya Dibalut Dengan IRC Ukurannya 130 Per 70 Tapi Ringnya Berbeda Dengan Yang Di Depannya Yaitu Ring 13 Ini Ini Kita Bisa Lihat Oke Untuk Dari Lampu Belakang Sudah Menggunakan Full LED Ini Untuk Lampu Belakang Seperti Ini Bentuknya Disini Yang Menariknya Lagi Ini Bagian Saktor Lampunya Jadi Tidak Ada Penutup Plastik Jadi Bila Mana Kita Dilepas Ini Di Tengah Sini Kopong Ini Untuk Dari Spockboard Seperti 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 Ini Belakang Dan Untuk Nalpot Seperti Ini Ini Beda Banyak Dengan PCX Yang CC 150 Oke Segitu Saja Informasi Dari Saya Like Jika Kalian Suka Dislike Jika Teman Tidak Suka Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh